Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 pada Februari mencapai tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Namun, saat para pewarta menanyakan bagaimana menurunkan harga beras yang masih tinggi, Presiden Joko Widodo pada Rabu 28 Februari meminta kalangan pewarta untuk tidak menginformasikan kenaikan harga beras. Dia meminta untuk mengecek harga beras di pasar Induk Cipinang dan pasar Johar sebab Kepala Negara mengklaim setiap hari selalu mengecek kondisi harga beras. Di hari itu, harga beras di pasar Induk Cipinang memang menurun sekitar 1.000 rupiah per kilogram. Baik untuk jenis beras premium maupun medium sudah mulai turun. Selain itu, pedagang memastikan stok masih aman. Akan tetapi, Indonesia tidak sebatas pasar Induk Cipinang dan pasar Johar. Bagi masyarakat yang hidup di daerah seperti Gresik, Jawa Timur, Pasar Gede, Klaten, Jawa Tengah, di wilayah Priangan Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Batam, ternyata harga beras medium dan premium masih tidak semurah yang Presiden Joko Widodo kira. Warga di kota Palu, Sulawesi Tengah juga masih harus mengurangi porsi makan harian mereka karena harga beras semakin mahal di pasaran. Penggelontoran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ternyata belum mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen. Dan, bagi masyarakat yang hendak mengecek harga beras secara daring, laman infopangan.jakarta.go.id sedang perawatan server alias masyarakat tidak bisa mengeceknya lagi. Publik tentu berharap pernyataan Presiden sebagai sebuah fakta, bukan ilusi. Apalagi, Presiden Joko Widodo dulunya dikenal sebagai pemimpin yang kerap belusukan untuk menengok kinerja anak buah maupun berkomunikasi langsung dengan rakyat. Dengan belusukan, Presiden Joko Widodo tentunya mempunyai informasi lapangan secara real. Bukan sekadar mengandalkan informasi dari bawahan yang menganut prinsip asal Bapak Senang alias ABS. Hanya, BPS justru mencatat harga beras pada Februari merupakannya tertinggi sepanjang sejarah. Sama seperti Presiden, BPS juga mempunyai catatan. Bedanya, catatan BPS adalah hasil survei yang mengacu harga produsen beras dari 932 perusahaan penggilingan di 33 provinsi, bukan hanya dari 2 pasar di Jakarta. Tidak manusiawi bila memaksa seluruh warga negara Indonesia yang tersebar di 38 provinsi untuk berbelanja beras kebutuhan keluarga di 2 pasar itu. Masyarakat membutuhkan beras dengan harga terjangkau dan masuk akal serta dapat diakses secara langsung di daerah mereka masing-masing. Masyarakat pun berharap pada kerja wakil rakyat di DPR untuk mengatasi persoalan makanan pokok ini, setidaknya menyuarakan jeritan warga. Apalagi, pemerintah sudah jorjoran mengimpor beras. Untuk 2023, pemerintahan Joko Widodo telah memecahkan rekor impor beras dalam 5 tahun terakhir yang mencapai 3,06 juta ton. Angka itu meningkat 613,61 persen jika dibandingkan dengan impor di tahun 2022. Pada tahun ini, Indonesia akan kemasukan beras dari negeri asing sebanyak 4,1 juta ton. Angka itu terdiri dari penugasan sebelumnya ke Perum Bulog sebesar 2 juta ton yang ditambah 1,6 juta ton dan realisasi 500 ribu ton yang merupakan bagian penugasan 2023. Bagaimana menyambung nalar dan logika kesulitan memperoleh beras? Dikala pemerintah gila-gilaan mengimpor. Publik pun tinggal berharap DPR selaku wakil rakyat yang terhormat untuk tidak tinggal diam. Gunakanlah fungsi pengawasan dewan, tunjukkanlah keberpihakan kepada rakyat. Apalagi, masa jabatan masih menghitung bulan, sedangkan perut rakyat mesti diisi setiap hari. Pembangsa Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema yang kami bahas hari ini, Indonesia bukan hanya pasar Cipinang. Kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Editorial BD Indonesia akan kembali usia jadang. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk membahas teba editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sebuah telepon dengan peneliti Pertanian Center of Reform and Economics atau CORE, Elisa Martian. Selamat pagi, Mbak Elisa. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, dengan Eva dan Mbak Kania di studio, Mbak Elisa, Presiden Jokowi-Dodo mengklaim harga beras turun dan stok beras aman di Cipinang dan juga Pasar Johar. Tetapi bagaimana dengan kondisi realnya di seluruh pasar di Indonesia? Mbak Elisa. Ya, jadi memang harga beras ini tuh di setiap daerah akan berbeda ya. Karena kita kan ada perbedaan dialogistik dan juga ketersediaan beras di setiap daerah itu berbeda. Jadi, ini yang menyebabkan disparitas harga. Nah, untuk harga beras nasional rata-rata nih, saya tantau dari pandang harga bakanas ataupun juga dari PPS yang punya nyebab Indonesia, itu harganya masih tetap naik, Mbak, grafiknya. Nggak turun-turun secara rata-rata nasional ya. Mungkin untuk hanya pasar tertentu aja, gitu, kayak Cipinang misalnya. Itu yang turun. Tapi secara nasional agregat itu masih aja tetap naik. Hmm, baik. Harga beras tetap naik, nggak turun-turun. Hanya di Cipinang aja nih yang turun. Nah, bahkan menurut BPS, kenaikan harga beras Februari mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah. Nah, sebetulnya penyebab harga beras naik faktornya apa saja nih, Mbak Eliza? Ya, jadi memang harga beras yang 2024 ini kenapa tiba-tiba melambung dan bahkan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia itu ya. Karena ini hasil rentetan kejadian kenaikan harga-harga dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita cerita dari tahun 2022 dulu nih. Jadi, waktu itu kan pemerintah ada kebijakan pengurangan BBM subsidi ya. Nah, biaya produksi pada tahun 2022 itu udah mencapai Rp4.500, naik Rp5.600, sorry salah. Yang 2022 itu Rp5.600, tahun 2019 itu hanya Rp4.500. Nah, jadi memang ada kenaikan biaya produksi gara-gara kenaikan harga solar. Nah, jadi 3 September ini BBM harganya naik. Nah, terus ini kan dampaknya ke peningkatan biaya produksi, distribusi, dan upah tenaga kerja. Nah, tahun 2023 dipertarah dengan pengurangan subsidi pupuk dari pemerintah. Nah, terus juga ada isu El Dino kan, langsunglah mengerek harga. Nah, dan memang awal tahun itu biasanya secara siklus tahunan harga beras itu memang tinggi. Di awal tahun, di Januari, Februari. Nah, namun akan melandai menjelang panel raya. Nah, panel raya kita kan sekarang mundur nih, 1 bulan. Jadi April. Nah, jadi memang kita seolah-olah kok nggak turun-turun ya. Karena memang pertama dari siklus tahunan, kedua juga tadi, rentetan kenaikan-kenaikan biaya produksi, akibat kebijakan BBM per 2022 kemarin, dan yang ketiga adalah tingginya demand. Karena kita kan pesta demokrasi ya, itu serentak di beberapa daerah. Nah, itu biasanya kalau sedang kampanye atau sedang silaturahmi, kekonstituennya itu tuh ada pembagian sembako. Seperti itu. Jadi, memang demandnya juga tinggi. Dan sebentar lagi kita menjelang Ramadan, ya semakin tinggi lagi lah permintaan untuk beras ini. Baik. Terkait dengan Bansos, apakah juga memberikan dampak juga, Mbak Kani ya? Maksud kami Mbak Elisa? Ya, jadi kaitannya Bansos, dengan kenapa harga tetap sekarang masih stabil tinggi, itu karena gini, karena pemerintah tidak punya keleluasaan yang besar untuk bisa operasi pasar. Karena berasnya itu udah dikalukan untuk Bansos. Jadi, saya perbandingannya begini. Untuk Bansos, itu Januari sampai Februari 2024 kemarin, pemerintah udah menyalurkan sekitar 330 ribu ton. Itu untuk 22 juta penerima. Harusnya kan kalau misalnya 10 kilo per keluarga, itu harusnya 220 ribu kan. Tapi pemerintah realitasnya 330 ribu. Ada kelebihan 110 ribu ton nih. Nah, ini entah kemana kan. Nah, terus, bandingkan dengan beras yang udah disalurkan pemerintah melalui SPHP yang komersial itu, itu hanya 352 ribu ton. Jadi kan, itu untuk 9 persen penduduk miskin, misalnya ya, 22 juta, itu 330 ribu ton. Sedangkan untuknya SPHP, itu juga 352 ribu ton. Jadi, memang nggak cukup nih untuk operasi pasar di berbagai titik di Indonesia. Makanya harganya tetap stabil tinggi ya. Karena tadi, kemampuan pemerintah untuk menyalurkan SPHP ini tuh, nggak banyak. Karena udah tersalurkan untuk Bansos. Baik. Soal distribusi menjadi catatan khusus ya, Mbak Eliza. Bagaimana dengan soal HET? Kan pemerintah juga menetapkan HPP dan juga HET untuk beras. Apakah ini sudah tepat? HET-nya? Ya, HET ini tuh memang kadang kurang responsif ya, terhadap perubahan harga. Nah, jadi memang terkadang kita menemukan HET, harga real dibeli oleh masyarakat itu berbeda dari HET-nya gitu. Nah, ya itu ya karena memang tadi pemerintah seharusnya udah mempertimbangkan ada biaya logistik setiap daerah dan juga ada, apa, harus responsif terhadap inflasi. Jadi, memang seperti misalnya harga gabah aja, HPP gabah misalnya, itu pemerintah per tahun 2023 kemarin itu mereka menargetkannya Rp5.000 per kilo gabah kering. Padahal secara biaya produksi aja udah Rp5.600. Berarti kan nggak haril kan? Nah, begitu juga dengan HET beras gitu. HET-nya sekitar Rp14.000. Nah, sekarang udah mencapai Rp16.000 gitu harganya. Jadi, memang ya karena itu tadi ada perbedaan perbedaan biaya produksi dan biaya logistik di setiap daerah. Nah, jadi sehingga HET seringkali itu tidak membuat harga serentak di Indonesia itu sama, nggak bisa. Baik. Mbak Eliza, masa panen kan diprediksi Maret dan juga April ya. Nah, tetapi juga ada rencana pemerintah untuk impor beras yang kembali dilonggarkan. Nah, bagaimana dampaknya kebijakan ini terutama untuk petani? Ya, ini sekarang aja harga gabah udah turun ya, Mbak. Udah turun di asim sana di Jawa Timur. Itu dari sekitar Rp7.000an jadi Rp6.500 gitu. Di Jawa Barat juga demikian udah turun. Di Sumsol juga sama. Nah, karena ya itu tadi isu import, terus juga... Padahal kita kan belum panen serentak ya. Nah, ini harga gabah udah anjok aja nih Rp500 gitu kan. Nah, jadi memang isu import ini tuh akan membuat di petani itu tuh terasa sekali gitu. Apalagi kita mau panen raya, tiba-tiba pemerintah impornya masuk. Wah, itu bisa-bisa kita terjadi lagi kayak tahun 2018. Harga gabah langsung anjok banget kan dalam. Nah, itu kan yang rugi petani, kasihan gitu. Petani padahal 2 tahun lalu itu petani tuh udah merugi, Mbak. Selama 2 tahun berturut-turut usaha pertaniannya. Tahun 2021-2022. Nah, 2023 ini tertolong karena harga gabah terkerek mahal gara-gara ada aksi pembelian besar-besaran oleh korporasi ya. Jadi, harga gabah itu terkerek bisa sampai Rp6.000 dan Rp7.000 waktu itu. Dan juga karena El Mino juga, jadi harga gabah naik. Nah, makanya nilai tukar petani tuh meningkat. Seperti itu tahun 2023. Jadi, kapan Mbak Eliza waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengimpor beras? Nah, jika tujuan impor itu untuk menambah kekurangan produksi dalam negeri, harusnya ya setelah panen raya. Karena panen raya ini tuh kita bisa estimasi, karena panen raya ini tuh berkontribusi 60% terhadap total produksi nasional. Nah, jadi kan pemerintah bisa menilai ini kurang atau lebih ya. Nah, ini kan bisa, idealnya tuh ditentukannya bulan Agustus. Jadi, kita bisa menentukan untuk impor itu di bulan Agustus. Setelah kita tahu nih selesai panen raya. Nah, kalau pemerintah kan berbeda ya. Impor 2024, tapi ditentukannya udah sejak 2023 gitu. Dan keputusan impor pemerintah ini juga cenderung tidak berbasis data kebutuhan. Contohnya misalnya waktu tahun 2023. Kita gara-gara El Nino kemarin BPS merilis, ternyata kita hanya turunnya 440 ribu ton. Nah, sedangkan kita impornya sampai 3 juta ton lebih. Nah, berarti kan nggak sesuai tuh, ada kelebihan impor. Sehingga ini membuat stok awal tahun kita sangat-sangat baik kan, di angka 7,4 juta ton menurut Bapak Nas. Nah, tapi ternyata udah kelebihan impor pun tidak membuat harga beras kita menjadi turun, maka terus naik. Nah, berarti kan ini ada persoalan didistribusi nih gitu. Baik. Mbak Eliza, Nah, bagaimana dengan produksi beras yang saat ini terus-menerus menurun? Padahal kan seharusnya produksi beras bisa diperbaiki ya. Bagaimana Anda melihat keseriusan pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi beras saat ini? Ya, jadi untuk secara tren itu memang tiap tahun produksi beras kita tuh turun 1 persenan. Cuman untuk tahun 2024 ini, karena 2023 ini almino, sehingga 2024 ini tuh akan ada peningkatan sekitar ya 2 persenan mungkin ya. Nah, jadi memang karena iklimnya udah kondusif. Nah, cuman secara agregat tadi kita trennya terus cenderung turun kan, sejak 2018 langsung turun-turun-turun. Nah, itu tuh penyebabnya karena pemerintah kurang memperhatikan nasib kesejahteraan petani. Karena bagaimanapun almino itu tuh, maksudnya iklim, itu tuh bukan faktor penentu utama yang menyebabkan produksi, tapi lebih ke tingkat kesejahteraan petani. Misalnya aku tadi yang cerita terkait tahun 2021-2022, padahal itu kan kondisinya, kondisi iklim membaik ya almino. Nah, tapi kok produksinya sama kayak seperti waktu El Nino tahun 2019. Nah, karena tadi tahun 2021 dan 2022, kesejahteraan petani itu nilai tukar petaninya itu mencapai 98,5 alias rugi. Jadi, karena usaha tadinya rugi, petani nggak termotivasi untuk menanam, untuk ekspansi usaha. Nah, jadi ini yang menyebabkan produksi beras kita itu terus turun, ya karena kesejahteraan petaninya tuh tidak diperhatikan. Ketika petani merugi, pemerintah nggak hadir. Intervensinya apa? Nggak ada. Nggak ada nih untuk misalnya untuk membeli harga gabah. Nah, buktinya HPP harga pembelian pemerintah untuk gabah aja masih tetap di 5 ribu. Petani akan jual rugi dong kalau kita menjualnya 5 ribu per kilo, padahal biaya produksi ini aja per kilonya udah ada 5.600 kan. Nah, jadi memang pemerintahnya memang tidak hadir. Kalau misalnya pemerintah ingin meningkatkan produksi, ya tingkatkan dulu kesejahteraan petani. Dan harusnya nilai tambah pertanian tuh banyaknya di petani. Nah, tapi kan petani kita price taker ya, jadi harganya ditentukan oleh bandar, yang mana itu bisa saja ada permainan juga di situ. Artinya ini mempengaruhi distribusi ya, Mbak Eliza? Betul sekali. Oke, ada tadi masalah distribusi itu, lalu solusinya harus bagaimana? Terkait dengan distribusi dan juga tata kelola beras nasional? Ya, pertama dimulai dari membangun database dashboard, database stok pangan nasional nih, dari mulai hulu sampai hilir. Kita kan baru ada di hulunya aja nih ya, di PPS. Itu ada tuh data produksi tiap komoditas, harga-harga panel juga ada. Tapi itu kan itu adanya di pasar. Nah, tapi di stok harga dan supply di setiap rantai pasok di middleman, di perantara ini nih, yang nggak ada, yang nggak bisa kita tracking. Nah, kalau misalnya setiap penggilingan beras misalnya kan, atau misalnya di pedagang di desa-desa itu ada datanya bisa ditusuri dengan baik, Nah, itu tuh akan lebih bisa menjaga harga, mbak. Dan juga kita bisa merencarakan distribusi. Jadi misalkan ada daerah yang desuisit, ada daerah yang surplus. Nah, ini kan kalau misalnya ada datanya setiap daerah di Indonesia, mau harga, mau supply-nya juga, ini akan memudahkan pemerintah untuk mengatur distribusi. Sehingga disparitas harga bisa ditekan, dan inflasi juga akan terjaga, seperti itu. Jadi, dimulai dari ketersediaan data dulu nih, di setiap rantai pasok nih harus ada. Dan yang kedua itu ya, nilai tambah untuk mengurangi dominasi yang middleman ini, yang kelas-kelas pemodal besar, ya pemerintah habis itu harus hadir, harus menengah ini. Karena kemarin penggilingan beras kecil di daerah itu nggak kebagian gabah, gara-gara diborong sama korporasi yang harganya lebih tinggi, dibandingkan dengan harga di penggilingan. Nah, ini kan pemerintah harus juga mengatur regulasinya, bagaimana korporasi bisa menyerap gabah petan itu, mekanisme seperti apa itu kan perlu diatur tuh, agar penggilingan-penggilingan kecil di daerah ini tetap hidup. Kalau misalnya nanti harga gabah terus dinaik, dan petani lebih menarik jualnya ke korporasi, ini kan bahaya nih untuk berlangsungan penggilingan kecil di daerah. Baik, terima kasih peneliti pertanian Center of Reform on Economics, atau COR, Elisa Mardian, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat salam selalu, Mbak Elisa. Pemirsa kita ajada dulu, Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa dan Mbak Kania, saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon, kita langsung sapa saja ya. Pertama, Pak Edward dari Curup Bengkulu, selamat pagi. Pak Edward. Selamat pagi, Mbak Ewa. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi. Silahkan, Pak Edward. Saya informasikan dulu, sebetulan saya pedagang gerosir beras untuk daerah saya. Saya mengambil beras dari Lampung, dari Blitang, dari Kepati, dari Kudus, dari Demak. Biasa saya mengambil beras dari sana. Dua bulan terakhir, itu tidak ada pengusaha pabrik-pabrik beras daerah situ yang menelpon. Baru dalam minggu ini, dari Lampung sudah menelpon, berarti mereka sudah mulai produksi. Nah, dilemanya begini, Mbak. Kenapa beras itu kurang dalam peredaran? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh apa, pembicara yang pertama, apa itu, host-nya tadi. Ada El Nino berdampak, perahian fungsi lahan. Sudah itu perahilan, perahian dari kegiatan petani. Di daerah saya, sewaktu beras murah, itu petani tidak nanam padi, Mbak. Mereka nanam palawijah, karena rugi. Pupuk mahal biaya produksi tinggi. Sudah itu perahian lahan. Pertumbuhan penduduk luar biasa. Daerah saya itu lumbung padi untuk daerah Erjang Lebong. Untuk Bengkulu itu termasuk lumbung padi Erjang Lebong ini. Tapi sekarang untuk daerah Curup saja, untuk daerah Erjang Lebong saja, mereka kekurangan. Kenapa? Perumahan banyak berdiri karena pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Sedangkan lahan perlawan, sebatas itulah, nggak ada pencetakan soal baru. Nah, dilemanya, di satu sisi harga beras murah, rakyat senang, petaninya ngeluh. Beras mahal, rakyatnya yang ngeluh. Nah, mainnya pemerintah harus pandai-pandai menitibui ini supaya semuanya teratasi. Sekarang terasa beras sudah mulai turun. Selama ini dari Lampung itu menawarkan dengan harga Rp14.000 per kilo beras medium. Sekarang sudah bisa Rp13.500.000. Mereka sudah mau kasih. Berarti ada penurunan Rp500.000 perang. Kalau beras bulog, yang didistribukan bulog, itu sangat murah, Mbak. Rp11.500.000. Sayang distribusinya sekarang dikurangi. Kami yang biasanya setiap mitra mendapat jatah 2 ton, 4 ton satu minggu, itu cuma dikasih 1 ton. 2 ton satu minggu. Sekarang 2 kali, kan? Saat Senin dan Rp1 cuma 2 ton. Sehingga masih banyak pendagang-pendagang yang memanfaatkan kemahalan beras ini dengan menjual harga tinggi. Mereka tidak menjual dengan harga head. Mereka menjual dengan harga di atas head. Ya, di atas head sedikit lah. Karena ya memang itulah kondisinya. Karena berasnya agak sulit. Nah, kita minta pemerintah terus mengawasi agar distribusi supaya harga ini stabil. Distribusinya tetap lancar. Kami malahan dulu waktu mendapat jatah 2 ton, kami menjual di bawah harga head. Harga head itu Rp5.57.500, kami jual dengan harga Rp5.57.000. Ya, itu tadi. Karena persaingan ya. Nah, sekarang kita harapkan ini. Pemerintah memikirkan itu memang banyak dampak. full food estate gagal. Ya, ini fungsinya dikaji. Kenapa? Karena di daerah timur situ unsur haranya kurang. Inilah tugas-tugas kemisi meneliti untuk menambah unsur hara. Supaya pertambahan lahan pertanian ini bertambah. Kalau sekarang ini pertambahan peralian fungsi lahan ini tidak luar biasa, Mbak. Buat jumlah penduduk kita luar biasa. Lahannya masih begitulah. Sehingga daerah saya itu daerah sawah dan lelumung padi. Jadi perumahan semua. Kalau harga, saya jamin. Kalau stok barang banyak. Sekarang sudah mulai dari Lampung, dari Belicang, dari mana itu nelfon ke kita untuk menawarkan beras. Berarti mereka sudah mulai panen. Harga sudah mulai turun. Mudah-mudahan sendara petani dengan meraihnya itu ketemu titik-temu. Tidak ada yang merasa sangat dirugikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Atward. Dari Curupengkulu berikutnya Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bu Weta Wondo. Selamat pagi, Bu Tanya. Silahkan, Pak Ondo. Iya, saya nggak akan terlalu teknis seperti yang barusannya. Saya mendengar di Depok itu sudah beralih jadi makan singkong. Mirip singkong rembus. Mirip sekali ya. Atau harga beras termahal di sepanjang sejarah ini mungkin menjadi salah satu latihan makan siang gratis ya. Makan siang gratis artinya siang nggak makan, makan malam doang gitu. Jadi, mungkin bagian daripada itu. Saya setuju Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. jadi kurang tepat kalau kita cuma lihat harga beras itu di Cipinang atau di Johor ya. Di kampung saya di Sipahutar itu dan di kampung istri saya Sayidni Huta Tarutung itu harganya tetap saja nggak seperti di Cipinang. Jadi, saya mengharap ini supaya pemerintah serius. Kalau kita mengharap DPR melakukan fungsi pengawasannya susah juga. Mereka sedang sibuk urus-urus suara mereka. Jangan-jangan mereka nggak goal gitu untuk berikutnya. Mengharap menteri juga sulit. Mereka sedang sibuk cari muka ya. Ada juga yang sedang sibuk untuk mengadakan simulasi makan siang gratis. Jadi, apa sih di negara lain ada dampak El Nino tapi nggak separah kita. Mungkin negara kita sedang nunggu El Sadai kali ya. Artinya Tuhan Maha Kuasa ya. Segeralah dimitigasi agar tidak terjadi inflasi. Ingat, bulan depan itu kita sudah Idul Fitri. Terima kasih. Ya, bulan depan sudah Ramadhan ya. Pak Ondo, terima kasih. Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak John Veto. Ya. Silahkan Pak John. Ya, selamat pagi Mbak Epa, pagi Mbak Ganya. Salam sehat selamat. Ya. Ini yang dibedah pagi hari ini emang agak kaget juga kita. Indonesia bukan pasar pinang ya. Jadi beras ini. Jadi beras ini dalam kebelakangan ini lebih pedang jadi viral dia. Lebih. ini yang dibahas dimana-mana saya. Karena kita yang dikonsumsi belakangan kita memang 99% itu memang beras. Jadi begini. Dampak dengan mahalnya harga beras ini yang paling terdampak itu ya masyarakat kita yang sekarang menghadapi bulan suci Ramadhan ini Mbak Aganya. Tama-tama Pak. Jadi ini tidak akan saya yakin tidak akan turun. Turun memang ini di pusat. di Cipinang di apa itu diturun. Tapi ke bawahnya bagaimana nak turun ya. Karena kita berasnya beras impor. Bukan produk bukan produk petani kita. Baik. Betul juga terhadap Pak Ondo Pak Edward memang betul. Kalau di Bungkulu mungkin bisa. Lahan untuk pertanian itu memang jauh berkurang sekarang. Jadi ini pemerintah harus betul-betul harus cal-cal-cal-cal-di sini. ini baru satu perasa yang kita bahas ini. Ada beberapa item lagi bahan popok yang akan merangsik naik. Boleh dibuktikan? Kita tidak akan lepas ini. Berapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadhan. Nanti disambut lagi oleh lebaran. Boleh Mbak Kania buktikan? Mbak Kania buktikan. Ini akan ceruh marutnya akan panjang. Yang kasihannya yang masyarakat. Saya berharap kepada Bapak Presiden dan menteri-menterinya ya Mbok disinilah. Kasianlah kepada rakyat Indonesia. Kita akan ditunggu yang makan umbi-umbian. Ini kan kasian kita. Rakyat kita. Itu saja. Maksudnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau. Pembersihan kita jadah dulu. Editorial Medi Indonesia akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami Pemirsa dan Mbak Kania tadi kita banyak sekali mendapatkan insight ya dari Mbak Eliza terkait dengan permasalahan beras ternyata banyak sekali Mbak Kania dari produksi distribusi sampai regulasi dan itu juga diaminkan oleh para penelpon ya dan meminta keseriusan dari pemerintah termasuk pengawasan dari DPR jelang Ramadan jelang Idul Fitri Mbak Kania karena dikhawatirkan ada efek domino pasnya kenaikan harga beras ini Mbak Kania Betul itu semua sudah terang kita mendapatkan informasi yang luar biasa besar sekali dan sangat bermanfaat jadi ini persoalannya memang sudah terjadi sekian lama dari soal biaya produksi tadi sempat disinggung juga ada soal faktor produksi lain yang meningkat ini soal subsidi yang dikurangi ada tadi soal subsidi BBM yang berkurang terus kemudian juga subsidi dari pupuk yang kemudian juga dikurangi yang menyebabkan biaya produksinya menjadi meningkat dan lain sebagainya ada soal kesejahteraan petani yang disinggung oleh Mbak Eliza yang mengatakan bahwa itu dulu sebenarnya yang harus diperhatikan supaya kita bisa menggenjot produksi karena kan sekarang produksinya itu disinyalir menurun begitu seperti itu nah artinya ke depan kita mau bicara soal jangka panjang ini seperti apa gitu karena kita baru bicara soal satu gitu ya satu jenis pangan nih beras nih beras doang gitu ya yang memang kita konsumsi memang konsumsinya luar biasa berdampak juga terhadap kenaikan pangan-pangan yang lain inflasi kemudian efek domino iya kita belum bicara telur kita belum bicara daging ayam dan lain sebagainya yang memang kita konsumsi sehari-hari tapi kita bicara sekarang kerangka ke depannya ini mau apa gitu karena lagi-lagi nih sepertinya mitigasinya kok kurang berhasil ya dalam tanda kutip kok kurang berhasil ya apa yang terjadi karena dikatakan tadi sudah teridentifikasi ini sebenarnya masalahnya ada di distribusi nah kalau kita bicara soal distribusi ini lagi-lagi bicara soal perencanaan juga begitu ya nah tadi kan Mbak Eliza bilang apa gitu apakah kemudian ada harusnya database stok pangan yang di setiap titik rantai pasoknya ini memang tersedia datanya sehingga perencanaannya itu juga menjadi lebih tepat sasaran termasuk juga soal kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan impor dan lain sebagainya karena kan komitmen impor ini 2 juta untuk tahun ini katanya akan ditambah 1,5 juta ada sisa 500 ribu dari yang kemarin dan lain sebagainya begitu jadi harus dipastikan juga jangan-jangan sampai ada yang merugi dalam hal ini petani gitu lagi-lagi ujungnya adalah petani jelang panen raya apalagi ya makanya jelang panen raya nah soal iklim tadi kan iklim ya soal Linyo dan lain sebagainya ini kan juga terjadi di negara lain mengapa kemudian rasanya itu kok di Indonesia dampaknya itu lebih luar biasa dalam tanda kutip apa tidak ada antisipasi dan mitigasi sebelumnya nah itu yang menjadi pertanyaan nah sekarang kita bicara rangka jangka panjangnya soal ketahanan pangan gitu sebenarnya ini kan sudah dianggarkan bahkan sudah ditetapkan targetnya itu apa saja untuk tahun 2024 termasuk juga meningkatkan ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton ada soal bawang merah juga 28,850 ribu ton 850 ribu ton bawang putih dan kemudian cabai dan lain sebagainya juga menargetkan lagi-lagi food estate terbangun di Kalimantan Tengah begitu ada 61,400 hektare yang katanya akan segera dibangun nah ini kan tujuannya sebenarnya untuk mencapai ketahanan pangan nah tadi kan sempat disinggung juga soal food estate hasilnya apa nah tapi kan sebenarnya kan tujuannya mulia nih karena kita tahu nih sekarang kita punya permasalahan yang begitu besar dan lagi-lagi memang harus dicari titik kesimbangan yang benar-benar tidak merugikan gitu ya baik petani maupun publik ya betul di sisi konsumennya juga harus jaga harga berasnya tapi juga jangan sampai petaninya merugi gitu ya sehingga mereka juga motivasi untuk menanamnya jadi berkuram gitu lagi soal koruasi juga tadi sempat disinggung jadi ini bukan permasalahan yang simple gitu dibutuhkan semua pihak dalam hal ini untuk benar-benar memikirkan gitu mitigasi jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa termasuk menteri termasuk DPR dan lain sebagainya presiden sudah mengatakan kan kemarin harga sudah mulai turun tapi bagaimana menjaganya gitu ya terutama kalau kita melihat nanti di bulan Ramadan juga jelang Idul Fitri kan ada konsumsi yang meningkat gitu jangan kemudian solusinya impor gitu karena solusi impor itu belum tentu juga bisa menjejahterakan petani gitu ya jangan sampai kemudian perencanaannya meleset lagi gitu itu yang kemudian perlu kita waspadai bersama-sama dan tentunya kita berharap pemerintah akan bisa segera mencarikan solusi terbaik untuk rakyat gitu yang katanya sudah ada yang mulai beralih ya kan pada kenyataannya dilapakannya seperti itu sudah ada yang mulai beralih konsumsi dari nasi ke singkong dan lain sebagainya jadi syukur Alhamdulillah penelpon-penelpon kita kan juga dari seluruh Indonesia gitu ya jadi kita juga bisa ikut memantau paling tidak mendengarkan gitu ya apa yang mereka sampaikan seperti apa kondisinya di lapangan walaupun memang cuma tiga penelpon tapi paling tidak itu sudah memberikan sedikit saja gambaran apa yang dialami oleh masyarakat gitu di tingkat lapangan karena ya sekarang kan bukan cuma di tingkat pasar doang gitu lagi-lagi konsumen itu tidak membeli di pasar induk gitu ya jadi yang harus diperhatikan juga di retailnya itu seperti apa ini bisa panjang nih kalau bicara soal ini ya baik masih banyak yang harus diperhatikan perubahan semuanya ya bahkan ya mitigasi antisipasi termasuk juga pengawasan fungsi pengawasan dari parlemen tentu kita nantikan ya karena minggu depan rencananya DPR ini akan meminta kejelasan terkait dengan mahalnya harga beras oke kita tunggu kalau begitu ada hak angket ada itu juga ya baik kita tunggu bersama ya bahkan ya terima kasih sudah bergabung bersama kami di editorial Midi Indonesia pemerintah publik pun tinggal berharap DPR selaku wakil rakyat yang terhormat untuk tidak tinggal diam gunakanlah fungsi pengawasan dewan tunjukkanlah keberpihakan kepada rakyat apalagi masa jabatan masih menghitung bulan sedangkan perut rakyat mesti diisi setiap hari demikian editorial Midi Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Evo Wondo pamit Wondo Diri terima kasih persyaratan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih